Pilkada Serentak 2017 di Jambi akan berlangsung di tiga kabupaten untuk memilih bupati. Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Muara Jambi, Sarolangun, dan Tebo. Untuk memastikan pengamanan berjalan baik, Kapolda Jambi beri janpol Yazid Fanani. Kamis pagi memeriksa semua persiapan pasukan pengamanan di lapangan hitam Mapolda Jambi. Dari kesiapan personil, jajaran Mapolda Jambi akan mengerahkan 3.500 polisi untuk memastikan pemilihan bupati berjalan lancar. Kapolda juga memeriksa sejumlah peralatan penunjang untuk pengamanan. Setelah melakukan pemeriksaan, Kapolda memastikan seluruh personilnya telah siap dan kompak mengawal Pilkada Serentak di Jambi yang aman dan damai. Terkait adanya potensi gangguan di sejumlah titik rawan konflik, Kapolda memastikan telah melakukan upaya deteksi dini dengan menerjunkan personil bidangnya masing-masing. Kesiapan ini bagian dari antisipasi itu semua. Makanya kan tidak parsial, serse, bekerja pada usur-usur depresif, intelijen, preventif, termasuk memberikan deteksi dini, yearly warning, terkait sebagai potensi gangguan. Doli Maulana, Jambi TV